Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Rusia terkait nuklir. Hal ini terjadi dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri, Menlu, ASEAN dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Jakarta, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Dalam pertemuan itu, Menlu Riretno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia meminta dukungan Rusia agar dapat memastikan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir dengan aksesi protokol traktat zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara, Perjanjian SEANWFZ. Rusia juga mendukung sentralitas ASEAN dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif, ujar Riretno. Rusia diketahui merupakan kekuatan senjata nuklir terbesar di dunia. Saat ini, retorika perang nuklir kembali ditingkatkan oleh Moskow kepada negara-negara barat pimpinan Amerika Serikat, AS, sebagai dampak dari perang di Ukraina. Di sisi lain, tetangga RI di selatan, Australia, dilaporkan telah membuat kapal selam bertenaga nuklir untuk kepentingan militernya. Kapal selam itu dirancang dalam kerangka aliansi pertahanan AUKUS bersama AS dan Inggris. Poin lain yang dibahas Menlu Riretno dan Rusia adalah pentingnya kerjasama penguatan ketahanan pangan. Diketahui, krisis pangan mulai mengintai setelah Moskow mengindikasikan tidak akan melanjutkan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, yang merupakan kesepakatan yang mengizinkan ekspor bahan pangan dari wilayah Ukraina dan Rusia di tengah peperangan yang terjadi. Dari pertemuan ini, Menlu Riretno menjabarkan bahwa RI bersama ASEAN dan Rusia telah mengadopsi joint statement antara kedua negara dalam momen lima tahun ASEAN-RUSIA strategic partnership. Pertemuan PMC dengan Rusia mengadopsi joint statement of ASEAN-RUSIA foreign minister on the occasion of 5th anniversary of ASEAN-RUSIA strategic partnership. Bersama ASEAN-RUSIA Terima kasih telah menonton!